Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Rambut, apalagi rambutnya sudah ubanan Rambut kita sama, rambut istri bersentuhan apakah wudhu kita batal? Jawabnya tidak Jangankan rambut kita dengan rambut istri Tangan kita menjamrak, rambut istri tidak batal Paling istrinya jatuh, dijamrak Ada tiga hal di tubuh kita ini Yang tidak membatalkan wudhu apabila bersentuhan dengan wanita dewasa Yang tidak ada ikatan mahrumiyah antara kita dengan dia Ya contohnya tadi seperti istri Apa yang tidak menyebabkan batal wudhu padahal itu anggota tubuh kita Di antaranya seperti yang ditanyakan tadi yaitu rambut Rambut itu tidak membatalkan wudhu Baik rambut kita ketemu rambut istri Ataupun tangan kita memegang rambutnya Atau istri kita memegang rambut kita Asal jangan kena kulit kepala Ya Tidak batal Itu satu Yang kedua kuku Kuku juga tidak batal Kita misalkan tangan istri kita di sini Lalu kita sentuh begini Tidak batal nih Kenapa? Karena tangan istri kita menyentuh kuku kita Dan tangan kita menyentuh kukunya Tidak batal Tapi kalau seperti ini, batal Kulit ketemu, kulit Batal Atau yang ketiga, gigi Gigi tidak batal Kalian saja yang melihat gigi istri Mau kamu ini Dorong giginya Iya Tidak apa-apa Tidak batal Paham Itu Kuku, gigi, dan Rambut Atau bulu badan Itu tidak Membatalkan Jadi tidak Tidak apa-apa Kalau membelai rambutnya Tidak batal Tidak batal Tidak apa-apa Nunggu masuk Kartu isya Mengantin baru Soalnya ini Tidak apa-apa Habis adan isya Langsung sholat isya Tidak batal Kan cuma rambut Asal jangan kena Jangan kena kulit Kepalanya saja Kalau kena kulit Kepalanya Tidak tahu Assalamualaikum 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 Jika kita Masbuk Saat sholat Berjamaah Saat imam Salam Dan kita berdiri Apakah sunnah Mengangkat tangan Saat takbir Terima kasih Ketika Masuk Saat sholat Berjamaah Dan imam Salam Kita berdiri Maksudnya Dia ini Masbuk Ketika imam Sedang ada Di rakaat terakhir Mungkin ya Apa begitu Kira-kira ya Ini pertanyaan Harus diperjelas Harus diperjelas Jika kita Masbuk Masbuk Ya bukan masuk Masbuk Saat sholat Berjamaah Masbuk Saat imam Salam Dan kita berdiri Apakah sunnah Mengangkat tangan Saat takbir Ya ini Kita bangun dari Rakaat terakhirnya imam Ya kita kan Melanjutkan Menyempurnakan Rakaat kita Yang ketinggalan Ini Kalau Seandainya Si masbuk Tersebut Bertepatan Rakaat terakhir imam Dengan Rakaat keduanya Artinya Imam sudah Rakaat terakhir Dan bagi hak Masbuk Itu rakaat kedua Contoh Makmum datang Pada rakaat ketiga Saat sholat Misha Masbuk Masbuk kan Takbirat Takbirat Hiram Dia Mengangkat tangan Ketika Satu rakaat Bersama imam Itu baginya Adalah rakaat pertama Tapi bagi imam Baru rakaat ketiga Eh sudah rakaat ketiga Bangun lagi Dia pun ikut bangun Bersama imam Pada hak imam Rakaat ini Adalah rakaat terakhir Dalam sholat isya Tapi pada hak dia Sebagai mahmun Ini rakaat kedua Kedua Maka ketika Imam tashahud Dia juga tashahud Dan kebetulan Itu memang Tempatnya tashahud Bagi imam Itu adalah rakaat terakhir Bagi dia itu adalah Rakaat kedua Kedua Lalu setelah imam salam Dia berdiri Menuju rakaat ketiga Tetap sunnah Mengangkat tangan Karena apa Karena itu pada haknya Adalah Mahallu tashahudil awal Tempat tashahud awal Tidak apa-apa Sunnah tetap mengangkat tangan Lain halnya Jikalau seandainya Dia masbuk dengan imam Di rakaat terakhir Katakan sholat maghrib misalnya Imam berdiri Dan sudah rakaat terakhir Dia baru datang Takbir dia Allahu Akbar Takbiratul ihram Lalu kemudian Sampai Kepada tashahud Imam tashahud akhir Kalau dia Baru rakaat pertama Tashahud awal itu Bukan Terus bagaimana tugasnya Tetap ikuti tashahud Sama seperti imam Jadi ada tiga tashahud Bagi orang masbuk itu Iya Tashahud tetap Jangan diem Tashahud tetap Loh kenapa Tetap dianjurkan tashahud Bukankah tashahud itu Di dalam sholat Hanya dua Tashahud awal Dan akhir Bagi masbuk Jadi Tashahud awal Tashahud awsat Tashahud akhir Ada tengah-tengah Iya Kenapa Karena tashahud Yang kamu lakukan Saat itu Ketika imam rakaat terakhir Dan itu adalah Rakaat pertama Bagimu Itu Lil mutaba'ah Tahu Lil mutaba'ah Karena mengikut Imam Hanya saja imam itu dijadikan untuk diikuti Karena kamu makmum Namanya aja makmum Menggiring Imam diikuti Tetap kamu tashahud Walaupun itu rokat pertama bagi kamu Tashahudnya Dianjurkan karena mutaba'ah Bukan karena sunnah tashahud awal Bukan karena mutaba'ah Mengikut imam Nah imam salam Kamu berdiri Nah bagi kamu Berdiri Untuk yang berikutnya Itu rokat keberapa Kedua kan Nah kalau kamu berdiri dari rokat pertama Menuju rokat kedua Sebagaimana Jikalau kamu sholat sendirian Tidak mengangkat tangan Maka di saat itu pun Kamu gak usah mengangkat tangan Karena pada hakmu Itu adalah rokat pertama Bukan rokat kedua Iya Tashahud yang kamu lakukan barusan Itu lil mutaba'ah Karena mengikut imam Sudah imam salam Kamu berdiri Tanpa mengangkat tangan Lepas itu baca surah Baca fatyaha Baca surah Ruku Iqtidal Sujud lagi Duduk antara dua sujud Sujud kedua Tashahud awal sekarang Nah ini tashahud yang sunnah Bagi kamu Maka ketika bangun Dari tashahud yang kedua ini Kamu Angkat tangan Karena ini rokat kedua Dan itu tashahud awal Bagi kamu Sunnah untuk mengangkat Tangan Setelah itu Lanjutkan sholat maghribnya Di rokat yang ketiga Dan salam Wallahu aklam Mudah-mudahan dapat dipahami Dapat dimengerti Sudah Alhamdulillah Al-Fatiha 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 Sudah 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 Al-Fatiha 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 Terima kasih telah menonton!